Mementum kesuksesan turnamen pramusim Piala Menpora membuat pegiat sepak bola nasional tidak ingin berpangku tangan. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka bekerja sama dengan berbagai pihak akan menggelar turnamen pramusim Piala Wali Kota Solo. Turnamen yang digelar mulai 20 hingga 26 Juni ini akan diikuti 8 klub, yang terdiri dari 4 klub Liga 1 dan 4 klub Liga 2. Penyelenggara mengakui, turnamen ini juga merupakan bentuk apresiasi bagi para pemilik klub yang baru untuk merasakan sedikit atmosfer kompetisi sepak bola nasional. Dari 8 kontestan, 5 diantaranya merupakan klub yang baru saja memiliki bos anyar, yakni Rans Silagon FC, Dewa United FC, PSG Pati, Persis Solo hingga Arema Malang. Karena kemarin Solo sudah berhasil menjadi tuan rumah Piala Menpora, ini kenapa enggak kita ingin adakan turnamen lagi dengan SOP yang sama, dengan prokes yang sama-sama ketat, dan sekali lagi kita ingin meramaikan persepak bolaan di Indonesia. Ini menyambut dengan baik kehadiran mereka di industri sepak bola. Ini juga sebagai motivasi kepada pihak-pihak lain untuk ayo kita sama-sama juga membawa sepak bola masuk ke dalam industri sepak bola, seperti teman-teman yang sekarang sudah mulai masuk ke sepak bola ini. Jadi dasarnya seperti itu, jadi tanpa bukan berarti kami tidak menghormati ke lain, tapi itu sebagai dasarnya sih. Adapun, turnamen Piala Wali Kota Solo akan menggunakan sistem gugur. Tidak main-main, total hadiah yang ditawarkan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Lipan, Kompas TV Tim Lipan, Tidak main-main, total hadiah yang ditawarkan mencapai lebih dari 4 tahun yang sama, Sekarang mencapai lebih dari 2 tahun yang itu berurat dari keduaan-6 tahun ya ini. Terima kasih.